Siapa sangka memodifikasi mainan mobil-mobilan atau karakter toko kartun ternyata bisa menghasilkan cuan lho. Hasil modifikasi diecast tersebut dipasarkan di media sosial dengan teknik fotografi yang apik. Mau tau bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Yudi Permata tak pernah menyangka hobinya mengutak atik diecast bisa menjadi rupiah. Sejak satu setengah tahun yang lalu, ia berkecimpung di dunia customer diecast. Mainan mobil yang terkesan seperti anak-anak itu rupanya bisa menghasilkan cuan berlipat. Meski seperti mainan biasa, diecast bukanlah sebuah mainan mobil sembarangan. Lantaran harganya cukup menguras kantong. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang dijalannya bukan hanya menyasar para kolektor, tetapi juga menarik bagi pohobi lainnya seperti para fotografer. Mainan yang telah dimodifikasi kemudian dipasarkan melalui media sosial dengan teknik fotografi profesional. Mulai dari sepeda motor, mobil-mobilan, hingga tokoh animasi kartun Jepang, ia modifikasi senyata mungkin sehingga menghasilkan bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, karena kita coba-coba foto-foto-foto, akhirnya direkrut sama grup-grup itu. Nah, disitulah timbul inspirasi buat fotografinya gitu kan, buat cari-cari spot yang bagus, atau dengan diorama bisa juga gitu kan. Untuk satu produk diecast modifikasi milik Yudi bisa dijual dari 400 ribu hingga 2 juta rupiah. Fantastik dalam sebulan, Yudi bisa meraup cuan hingga 20 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Ludi Sunandar, AINews melaporkan.